Hai assalamualaikum jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya gue bakalan battle cream pencerah instan atau bisa disebut juga tone up cream nah sebelum gue lanjutin videonya jangan lupa like comment and subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau gue update video baru jadi kalian gak akan ketinggalan oke buat kalian yang baru nonton sama video gue dan baru banget subscribe gue dan selamat datang di video-video gue dan ya mungkin kalian tahu sendiri lah ya gue orangnya kayak gini krim dari Wardah dan ada juga dari Pond dan ada juga dari Emina dan terakhir ada juga dari Garnier jadi mereka ini nanti akan gue kasih reviewnya gimana pendapat gue tentang tone up cream atau bisa disingkat juga kayak krim pencerah instan gitu ya oke langsung aja oke jadi buat kalian yang baru tahu sama fungsinya tone up cream atau misalkan kalian yang belum tahu sama sekali sama fungsinya dari tone up cream itu tuh untuk apa jadi untuk menghasilkan kulit yang lebih cerah tanpa pakai makeup yang berlebih jadi cukup pakai satu krim ini aja dan kulit kalian itu udah efeknya itu udah putih banget atau putihnya putih cerah jadi bisa lebih satu tingkat atau dua tingkat lebih cerah dari kulit asli kalian jadi ini produk baru dari Emina tone up cream mereka dan seri untuk skin care nya dari Emina ini dia ada namanya itu Bright Stuff dan di sini dia juga bilang ada tulisan di sini instant brightening effect dan ada with summer plum extract dan ada UVA dan UVB untuk menangkal paparan dari sinar matahari terus dia juga di sini ada tulisan brightened skin tone dan fat dark hot intinya gitu lah ya jadi di sini untuk kulit yang lebih cerah dan untuk menyamarkan bekas jerawat seperti itu hahaha oke oke intinya gitu lah ya kunci banget bahasa Inggris dan kita langsung aja cobain di sini baunya kalau dari baunya dia wangi banget ya tapi wanginya itu wanginya lembut wanginya kayak wangi buah-buahan atau enggak kayak bunga-bunga kayak bunga-bunga soft gitu kita coba ya di muka untuk teksturnya teksturnya ini dia cair banget ya cair banget jadi kayak pake air aja gitu jadi terlalu cair sih menurut gue dan pas dipake dia putih banget kayak gini tapi ini asli sih ringan dia ringan banget oke mungkin gua pakenya kebanyakan kali ya jadi kalau kebanyakan tuh kayak putih banget gitu loh oke jadi ini gua udah pake sedikit aja tuh dia udah putih banget ya dan ini udah menyatu banget sih sama kulit gua tadi udah gue diemin beberapa menit dan tetep aja dia tetep putih kelihatannya dan kita lihat di kemasannya sini kita bandingin coba ya di sini dia Emina Bright Stuff Tone Up Cream yaitu ada kandungan summer plum untuk mencerahkan kulit seketika bener nih seketika tiba-tiba putih gitu kan kalian bisa lihat aja nanti before dan afternya itu pasti kelihatan banget putih instan ya terus dia mampu menyamarkan noda hitam noda hitam di sini gua lagi nggak terlalu banyak noda hitam sih cuma memang menyamarkan tapi menyamarkannya itu nggak terlalu banget menyamarkan banget ya jadi cuma 30% terus tadi ada penangkal sinar matahari tapi di sini gua udah malem jadi nggak bisa membuktikan kalian apakah benar dia bisa menangkal peparan dari sinar matahari dan dia ini udah ada dermatologi test jadi udah di uji udah di tester juga pokoknya udah aman banget buat kalian pake dan untuk semua jenis kulit dan dia juga sangat aman banget untuk semua jenis kulit dan isinya ini ada 20 mili untuk harganya sekitar 28 ribu waktu itu gua beli di online di Lazada atau nggak dia juga udah ada di kayak di Alfa Midi atau nggak di mall atau nggak ada di Guardian cuma gua belinya di online jadi di sini buat cream Emina cream tone up cream Emina ini gua sebenarnya sih kurang suka ya dia itu terlalu seketika banget gitu putihnya di muka gue jadi kelihatan lebih putih banget daripada kulit asli gue jadi kulit asli gue tuh kayak beda banget gitu ini kan tangan sama muka tuh beda banget kelihatannya jadi gua kurang suka untuk efek pertamanya itu terlalu putih creamnya jadi kesannya tuh nggak natural di kulit dan untuk dipake sehari-hari kalo menurut gue gue nggak mungkin pake yang sehari-hari yang pake yang Emina ini mungkin kalo misalkan ada acara sesuatu yang penting gua buat pake ini mungkin gua pake ini kali ya oke selanjutnya kita ke tone up cream Wardah kalo di segi packagingnya sama yang Emina ini dia hampir mirip ya tapi buat maksudnya ini buat tutupnya tutupnya ini beda ini lebih ke bening ini lebih ke putih putih susul gitu sama ada kok kalo yang ini lebih ke simple gitu dan sama juga ya claimnya claim dia itu perfect bright jadi sempurnakan kulit cerahmu kulit cerah gitu dia juga sama-sama tone up cream juga dia bilang cerah segar seketika jadi disini ada tulisan lagi dia bilang bright now jadi putih seketika atau cerah seketika dengan tujuh bahan aktif dia juga ada pinkish bright powder jadi ada warna pink-pinknya gitu untuk mencerahkan atau meronakan warna kulit jadi dia lebih dia tuh lebih lengkap untuk kasih tau ini tuh kandungannya apa terus abis itu dia juga ada tujuh bahan aktif untuk memutihkan kulit tapi kita nggak tau itu bahannya apa aja tujuh ada tujuh tadi tapi dia ngasih tau inovasi skin lightening system jadi itu ada untuk memutihkan kulit lebih jauh lebih cerah gitu kita langsung coba aja di muka kayak gimana untuk segi teksturnya disini dia cream beda sama yang emina tadi kalo yang emina itu lebih keliatan cair yang emina tadi tuh cair banget kalo yang ini lebih cream creamy gitu terus dia warnanya pink warna creamnya gua suka sih lebih enak aja pakenya kita pake satu muka oke jadi ini udah pake seluruh wajah untuk wanginya dia tuh wanginya bener-bener soft banget pokoknya dia case-nya sih rata-rata kalo untuk wanginya tuh bener-bener wangi ya tapi kalo udah dipakein ke kulit dia nggak terlalu wangi banget jadi masih aman lah di hidung gitu untuk harumnya terus kita disini udah cobain semuanya di muka gue dan kalian bisa liat before afternya kayak gimana kita buktiin dari climb di kemasannya disini udah teruji dermatologi jadi aman untuk semua jenis kulit yang pasti terus disini dikasih tau kalo Wardah ini mempersembahkan inovasi terbaru krim pencerah wajah seketika seperti menggunakan makeup oke kalo segi untuk sama untuk menggunakan makeup menurut gue gak sih ya gak terlalu kayak bener-bener pake makeup gitu mungkin untuk mencerahkannya instant ya bener terus menjadikan kulit wajah cerah segar seketika sejak pertama kali pemakaian oke bener sekali terus menyamarkan noda bekas jerawat atau bekas noda hitam di wajah kalo bekas noda di wajah kalo gue gak terlalu banyak ada noda hitam tapi untuk menutupinya sedikit memang tersamarkan sedikit ya tapi gak terlalu tersamarkan banget terus membuat kulit tampak lebih halus dan lembut memang betul disini keliatannya tuh kenyal banget ya jadi kalo udah dipegang-pegang gini dia gak terlalu gak luntur gitu tone up creamnya jadi bener-bener bikin kenyal kulit terus meratakan warna kulit oke bener jadi warna kulit gue tuh lebih kayak kuning langsat gitu jadi kalo udah pake cream yang ini dia ada kandungan pinknya pink meronanya itu di creamnya itu membuat kulit gue lebih cerah lebih merona sedikit ya sedikit sih kalo menurut gue gak tau kalo menurut kalian gimana terus membuat kulit lebih nyaman dengan formula yang mudah meresap ya jadi emina tadi gue pake agak lama ya meresapnya tapi kalo gue tadi pake warna itu meresapnya tuh lebih cepet daripada emina dia ada SPF 25 kalo yang tadi emina tadi itu dia gak ada SPFnya tapi dia ada penangkal UVA atau UVB tapi kita gak tau SPFnya berapa terus dia juga ada vitamin B3 disini udah lengkap banget dia kasih tau gitu terus untuk dikemasannya dia ada warna kulit jadi kalian bisa tau warna kalian warna kulit kalian itu kalo udah pake ini tuh yang tingkatnya lebih ke tingkat apa om gue tingkatnya tingkat mana ya pokoknya kalian bisa cek tingkat kulit kalian itu cerahnya semana jadi tinggal kalian ukur aja terus untuk isinya disini ini netonya 20 mili untuk harganya 27 ribu gue waktu itu belinya di Indomaret untuk cocok atau enggaknya di kulit gue gue pake yang wardah tadi gue sedikit suka ya sedikit suka sama wardah ini dia itu warnanya itu menyesuaikan dengan warna kulit juga jadi gak terlalu putih banget kayak emina tadi jadi kayak putihnya tuh gak wajar gitu kalo cocok untuk dipake sehari-hari mungkin gue pake yang ini wardah ini putihnya tuh masih keliatan lebih natural lah ya dan ada powder pinknya itu yang bikin gue suka juga untuk meronakan wajah dan bikin beda efeknya di tangan gak terlalu ya gak terlalu beda-beda banget jadi masih aman-aman aja lah ya gak terlalu jompang banget atau jumping banget terlalu putih selanjutnya ponds ponds is a bright tone up nail cream wajah cerah seketika jadi untuk ponds ini dia ada kandungan nail creamnya nah disini kita langsung aja kita cobain ke tangan ini untuk teksturnya dia creamy juga sama kayak wardah tadi dan untuk baunya ciri kes banget dengan ponds pokoknya bau wangi-wangi ponds gitu dan untuk warna creamnya dia warnanya putih kalo yang emina tadi dia agak pink pudar tapi dia lebih cair kalo wardah itu warnanya lebih pink banget tapi dia cream kalo yang ini cream juga tapi warnanya putih oke udah selesai pake tone up nailnya dari ponds jadi kayak gini hasilnya kalian bisa lihat before afternya kayak gimana sebelum gua pake ini terus terus kita lihat clipnya dari kemasannya jadi di kemasannya ini dia bilang wajah cerah seketika benar sekali terus samarkan noda dari pemakaian ke satu ya pemakaian pertama itu adalah paling bagus menurut gua ya kalo pake ponds itu bagus banget hasilnya hasilnya itu memang keliatan lebih cerah banget lebih putih dan cerah instannya terus bantu jadikan warna kulit lebih mulus dan cerah bener sekali terus bersinar hari demi hari jadi kalo kalian setiap hari pake ponds ini katanya siap dia bakalan membantu mencerahkan warna kulit kalian lebih tingkatnya lebih jauh lebih bagus lagi seperti itu dan efektif jaga kelembapan kulit memang disini kulit gua jadi gak lebih kering dan gak lebih lembab juga jadi lebih apa ya tengah-tengah jadi ada matte matte nya sedikit sih jadi gak terlalu mengkilap banget terus tampak bebas kilap bener sekali tapi dia masih ada kayak oil dikit dikit doang sih tapi terus lindungi dari sinar UV sinar matahari tapi dia gak ada penjelasan tentang berapa SPF nya terus di Pond Stag Bright tone up milk cream ini dia terinspirasi dari teknologi terkini dari Korea yaitu krim pertama dengan gabungan milk essence untuk kulit tampak cerah seketika tanpa makeup jadi sama ya kayak tadi Wardah tadi jadi tinggal pake ini aja kelar kayaknya gak usah pake foundation atau primer atau yang sejenis makeup lainnya jadi dia ini ada formula whitening vitamin jadi untuk vitamin pengutihnya juga ada katanya seperti itu terus gunakan seujung jari aja gitu untuk mendapatkan kulit cerah seketika di wajah kalian dan masih cocok atau enggak untuk digunain sehari-hari kalau menurut gue masih sah-sah aja sih ya untuk pake sehari-hari kalau kalian suka dengan efeknya dengan seketika instant putihnya dan cerahnya juga instant cerahnya kalau kalian suka kalian pake aja sehari-hari gak masalah kalau setelah gue dia ini kalau dipakein di kulit yang kulit saw mateng banget itu jadinya abu-abu tapi kalau kalian kulitnya kuning langsa mungkin efeknya lebih bagus gitu jadi gak terlalu abu-abu banget kalau bisa pakein itu sedikit aja cuma takutnya nanti kelebihan terlalu keliatan abu-abu jangan sampe keliatan abu-abu bikin beda banget gak sih di kulit kulit asli gue disini keliatan masih biasa aja sih fun-fun aja lah untuk gak terlalu beda banget sama kulit gue kulit tangan sama kulit wajah jadi masih aman dan isinya isi netonya 20 gram untuk harganya untuk harganya 27 ribu gue belinya juga di Indomaret ya lumayan lah ya gak murah-murah banget tapi gak mahal juga oke selanjutnya untuk tone up krim yang terakhir Garnier disini dia bilang sama bright up atau tingkatan lebih cerah lagi dia juga ada perlindungan UVA dan UVB bikin natural dia meng-climb seperti itu dia juga ada seri-seri Garnier lainnya ada light complete dan itu dia ada terinspirasi dari Korea sama kayak sport jadi dia itu terinspirasi dari tone up trend dari Korea baru dari Garnier gitu ada light complete dan krim pencerah pertama dengan pakai ini aja itu udah pakai sama kayak pakai makeup kita langsung aja coba teksturnya warnanya itu warnanya putih creamy juga sama kayak krimnya dari Wardah sama dari Pons tapi dia ada warna kuning-kuningnya gitu memang ciri khasnya Garnier ya dan untuk harumnya wangi lemon sama banget sama kayak wangi-wangi dari Garnier lainnya oke sekarang udah dipakai semua area muka dan kalian bisa lihat before dan afternya dan kita lihat body kemasannya disini dia meng-climbnya seperti apa ini tampak cerah dan bercahaya memang dan dia putihnya cerahnya itu gak terlalu putihnya itu masih wajar menurut kalian ini bercahaya atau tidak ya kalau menurut gue sih ya lumayan lah ya terus mengurangi pusaman dan warna tidak merata oke sejauh ini memang benar terus menyamarkan noda dan bekas jerawat dan lingkaran hitam di area bawah mata di bawah mata gue juga ada hitam-hitam gitu mungkin tersamarkan sedikit sedikit doang terus kulitnya terasa halus dan mulus mulus dan halus ya sejauh ini mulus sih halus juga tuh kayak gitu mulus sih oke kenyal juga terus dia matte katanya matte dan tidak berminyak benar sekali disini ini mungkin kelihatannya kayak ada bling-bling gitu cuma ini tuh matte ya kalau dipegang kalau dipegang sama tangan tuh dia gak berminyak sama sekali dia matte benar sekali mungkin disini kulit gue lebih kombinasi gitu ya jadi gak terlalu berminyak tapi gak terlalu kering juga tapi bisa jadi kering juga nanti jadi dia tergantung cuaca mungkin ya kadang suka kadang tiba-tiba kering bisa juga tiba-tiba berminyak di area teasernya nah disini juga ada dikemasannya ada ukuran kulit gitu jadi kalau semakin kalian memakai ini kalian bisa tahu kulit kalian itu cerahnya tuh segimana gitu kalau pakai produk ini dan dia juga mengklaim dia juga ada kandungan 10 kali vitamin C begitu dan ada kandungan yogurt bifidus ekstrak terus dia formulanya sangat ringan dan tadi tuh dia cepat meresap ya di kulit sama kayak ponds juga sama juga kayak Wardah tapi kalau Emina tadi kayaknya kurang jadi perlu digosok beberapa kali dulu baru agak meresap sedikit tuh kalau menurut gue terus cocok gak sih untuk sehari-hari dipakai ya cocok sih menurut gue karena dia sama banget formulanya sama kayak yang tadi Wardah jadi dia tuh ada pelembabnya juga dan dia juga gak terlalu bikin efek terlalu putih banget gitu dan dia juga formulanya ringan dan tidak menyumbat pori-pori jadi aman banget buat kalian pakai sehari-hari karena dia mengklaim dia tidak menyumbat ke pori-pori wajah dan dia udah ada dermatologi test untuk semua jenis kulit bisa untuk pakai krim ini tapi kalau yang ponds tadi gak ada tulisan dermatologi test itu gue gak tahu itu cocok atau enggak cuma mungkin gak ditulis kali ya sama pondsnya atau gimana terus isinya netonya tuh ada 15 mili jadi beda ya sama yang Emina Wardah sama ponds tadi kalau dia 15 mili untuk harganya cuma Rp26.000 jadi yang paling mahal dari sekian tadi itu adalah Emina Emina paling mahal sekitar Rp28.000 kalau yang Garnier ini paling murah sih ya untuk saat ini harganya Rp26.000 ya jadi sekarang gue akan kasih kesimpulan dari 4 tone up krim ini kesimpulannya adalah menurut gue kalau yang Emina sama aja sih ya kayak yang ponds tapi krimnya itu sangat cair gitu loh dan dia sama banget sama kayak Wardah kalau menurut gue dari packagingnya yang sama ya tapi kalau buat formulanya formula dari tone up krimnya itu dia beda Wardah sama Emina kalau Wardah itu dia lebih creamy tapi kalau misalkan Emina itu tuh lebih cair banget kayak air aja kalau udah ditempelin ke muka ke wajah kalian itu dia lebih kayak air gitu loh jadi bukan krim beda sama yang Wardah kalau Wardah dia creamy dan gue suka sih sama teksturnya daripada yang Emina dan kalau ponds dan Garnier gue suka sih dua-duanya juga untuk hasilnya juga dia lebih natural dan lebih kelihatannya tuh di kulit gitu ya kalau yang ponds itu mungkin tingkatannya lebih tinggi ya untuk cerahnya daripada Garnier tapi dia sama-sama bikin putih tapi untuk kelihatan lebih naturalnya tuh menurut gue tuh Garnier gitu loh daripada ponds jadi kalau gue klasifikasiin untuk tingkat cerahnya itu yang mana menurut gue yang pertama paling cerah ya menurut gue masih menjuarai adalah ponds oke ponds terus yang pertama ini menurut gue tuh paling efektif untuk cerah seketikanya dan yang kedua menurut gue ya Emina yang ketiga cerah natural juga sih ya cuma dia lebih agak cerah beberapa tingkat dari yang natural gitu Wardah yang ketiga dan yang keempat adalah Garnier begitu kalau menurut gue sih gitu ya dan kelebihan dari tone up cream itu memang memberikan efek yang sangat instan kalian gak perlu lagi untuk kolesin foundation atau misalkan kalau kalian kurang tinggal tambahin lagi aja dengan satu cream begitu dan gue disini pengen kasih tau favorit gue dari 4 tone up cream ini yang mana yang paling gue suka itu adalah Garnier kenapa Garnier ya karena gue ini suka yang apa ya tampak lebih cerah seketikanya tuh dia bener-bener masih masuk akal lah ya dia juga harganya lebih murah tadi cuma Rp26.000 ya mungkin gak semuanya harga murah itu kualitasnya bagus cuma balik lagi ke selera masing-masing kalau gue lebih suka tone up creamnya yang Garnier ini daripada yang cerahnya itu bener-bener hal yang gak wajar menurut gue itu adalah font tapi kalau kalian emang mau putih seketika gak masalah itu gak jadi masalah ya jadi gue lebih memilih untuk yang Garnier dan disini kayaknya gak enak banget ya kalau misalkan di kulit gue doang gitu kan karena kulit gue ini aslinya adalah kuning langsat jadi coba kita coba di muka yang sawo mateng gitu ya kemungkinan ya ini kemungkinan tadi menurut gue itu adalah abu-abu pertama kalau kalian terlalu banyak pakai tone up creamnya mungkin kalau gue saranin kalian pakai dikit-dikit aja untuk yang kulitnya sawo mateng seperti itu ya kalau kalian pengen tingkatnya pengen juga pakai atau gimana gitu ya oke mungkin sekian dulu dari video kali ini untuk membahas tentang produk tone up cream dari semua merek tadi brandnya dari Emina, Wardah, Pons, dan Garnier kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau gue update video baru jadi kalian gak akan ketinggalan ya semoga bermanfaat see you guys